Tandian apa ini kodok tadi? Kodok apa? Kodok aja apa gimana? Kodok aja besar Baik ya, oke untuk kelompok kupu-kupu, ya baik, mohon dari ketua dulu Baik deh, mohon dari kamparis dulu Tadi putri dulu deh, tahdian dulu deh, tahdian dulu deh, tahdian dulu Kodok aja berkelompok Masa kamu tidak, masak aja berkelompok Masa kamu juga? Jadi, kenapa rencanaan ya bu? Ehm, namanya Sekalucin ya Jadi, perencanaan itu kan sebuah proses Proses yang sulit gitu, apalagi Kalau tidak berjalan dengan bersama Tadi Tujuan kita kan membuat sebuah pohon Di mana di dalam pohon itu tuh ada banyak harapan yang kita puangkan di sana Pohon itu gak akan jadi kalau tanpa adanya saluran tangan kita bersama Jadi, dalam setiap langkah Apalagi Tujuannya berkelompok Kita harus saling bergenggaman tangan Hmm, mantap Tukang Faris Oke Alhamdulillah Amin dari Fisus Afiam ya Dari Nama kupu-kupu Nah, dari awalnya itu Di Jelek-jelekkan gitu kan Seorang Ulan Seorang ulan Nah, tapi Ketika udah punya di kupu-kupu Malah dipunya-punya Sampai Bunga itu berkata Isap sarifatiku Isap sarifatiku Isap sarifatiku Heeeh 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 Jadilah orang baik Karena kamu sebenarnya orang baik Heeeh Mantap Kita ke Ibu Yanni dulu Heeeh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya dari kupu-kupu 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 Gasku Kupu-kupu Gasku Kontribusi yah Di dalam kelompok Kontribusi Dalam kelompok Kita itu Awalnya itu Anumannya Dari Satu orang Anggota Kemudian kita Membuat Satu kelompok itu Untuk kita Bertunggu bersama Yang pertama Nah Jadikan Misalkan kita itu Dari awal Membentukkan kelompok tersebut Dengan Saling memberikan harapan Saling memberikan support, saling memberikan Semangat satu sama lain Kalau misalkan satu yang Kesusahan Kita bantu, dalam hal apapun Kita bantu Namanya kelompok Satu sama lain itu saling berkontribusi Nah ingatlah Siapa tahu di dalam Kelompok tersebut atau kelompok kita itu Ada calon-calon memimpin hebat Calon memimpin hebat Bukan berarti untuk memimpin umat saja Memimpin diri sendiri Memimpin keluarga Memimpin Lingkungan sekitarnya Dari situ kita Dari kelompok kecil dulu Dimana pohon harapan yang kita buat Ini sekarang Menjadikan nanti sejarah yang akan datang Nah gitu Perencanaan tadi Ya hubungannya apa Rencana itu berarti kita berpikir ke masa depan Rencana itu sesuatu Atau planning untuk masa depan Nah dimana Rencana kalau tidak dibuat Sebaik mungkin Seideal mungkin Semata mungkin Dari sekarang Mau kapan lagi Selama Allah memberikan kepada kita Amanah usia Amanah kesehatan Dan kita itu Pergunakanlah usia kita Atau energi kita Seproduktif mungkin Nah gitu Jadilah Orang yang produktif dari sekarang Seperti kupu-kupu Seperti kupu-kupu Terima kasih Nah ini pohon harapan yang kita buat tadi Kita menuliskan berbagai macam harapan Yang akan kita tuju bersama Yang akan kita lakukan bersama Dengan adanya harapan-harapan tadi Setidaknya kita mempunyai gambaran Untuk kedepannya seperti apa Kita juga harus yakin Bahwa kita bisa mewujudkan harapan-harapan Yang kita tulis di pohon Oke, kupu-kupu Ayo Tehvila Masti taris Yang Tehvila rasakan saja saat membuat pohon harapan Apa yang dilakukan? Yang dilakukan apa yang dilakukan Tehvila? Menggambar atau menulis? Membuat kupu-kupu Membuat kupu-kupu Kemudian Membuat hiasan-hiasannya Bagaimana supaya Pohon harapan itu menjadi sangat menarik Menarik Sehingga kalau menarik di rumah sendiri Jadi Jadi betah Pohon itu rumah Seolah rumah kita Rumah kelompok itu Oke Tuk tangan untuk Tehvila Beralih ke Ketua Aduh Apa ya? Yang berjalan-jalan dari Pembuatan pohon ini ya Pohon Berapa? Sesuai dengan foto saja ya Yang berawal dari Apa namanya Keburukan Kalau kita bisa mau berubah Pasti Kita bisa bakal Pasti kita bisa merubahnya Dengan buah harapan ini Sehingga Banyak Keburukan-keburukan dari kelompok Terutama dari kelompok Maupun Dari teman-teman semua Yang memang bisa nantinya berubah Ke depannya menjadi yang lebih baik lagi Baik Baik Kita akhiri dulu Untuk kelompok Kupu-kupu Ya Oke Terima kasih Terima kasih.